Intro Pemirsa, hari ini Senin tanggal 28 bulan November tahun 2022 Di gedung Pancasila, Kabupaten Lampung Barat Diadakan oleh pemerintahan Kabupaten Lampung Barat pelantikan ANS Yang ntar lagi akan berkira dilantik Menjelang Purna Bakti, Bupati Lampung Barat Pelambar Haji Parosil Mapsus melantik 77 pejabat Yang terdiri dari Eselon 2, 3, dan 4 di Pelataran Lamban Pancasila, Senin tanggal 28 November tahun 2022 Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan SK Bupati Lampung Barat Nomor B. 115 KPTS pukul 4.04.2022 Tanggal 25 November tahun 2022 lalu Dalam sambutannya, Parosil mengatakan mutasi atau alih jabatan bagi pejabat struktural yang terdiri dari pejabat Eselon 2, 3, dan 4 ini merupakan hal yang biasa Hal itu dilakukan dalam rangka penyegaran, peningkatan wawasan dan pemahaman untuk meningkatkan kinerja bagi seluruh aparatur negeri sipil negara ASN Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara Selain itu, guna pembenahan dan peningkatan dalam menjalankan roda pemerintahan agar lebih baik Pelantikan pejabat struktural pada dasarnya merupakan kebijakan strategis pemerintah Penataan organisasi dan optimalisasi kinerja Selain promosi, alih tugas, dan pergeseran posisi jabatan merupakan hal yang wajar untuk dilakukan Sebab, hal itu memiliki kontribusi positif bagi peningkatan kualitas dan profesionalitas kinerja pemerintah Kabupaten Pemkap Lampung Barat Dapat mendukung keberhasilan berbagai program, sasaran, dan tujuan pembangunan Jabatan yang diberikan selain patut disyukuri, juga harus dapat dijaga dan diimbangi dengan prestasi, kejujuran, dan keikhlasan dalam bekerja, terang parosil Segeralah lakukan adaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, dan kerjasama efektif secara berjenjang, baik dengan pimpinan ataupun dengan atasan Untuk itu, saya minta kepada para pejabat yang baru dilantik ini untuk dapat menunjukkan kinerja dengan baik, masih kata parosil Kepada para pejabat yang baru dilantik, setelah pelantikan segera meningkatkan kualitas kinerja, lanjutnya Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang efektif menurutnya sangat diperlukan, sehingga dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dapat sejalan dengan tujuan dan program kerja yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama Lalu, dirinya menjelaskan tujuan dilakukannya pelantikan para pejabat pemerintah Kabupaten Lampung Barat di gedung budaya yang diberi nama Lamban Pancasila Sebab menurutnya, Pancasila sudah merangkum semua apa yang mesti dilakukan sebagai pejabat negara atau ASN Selain itu, Lamban Pancasila ini baru saja diresmikan tanggal 24 November tahun 2022 lalu Hari ini sengaja mengambil momentum pelantikan ini di hadapan Lamban Pancasila Diharapkan menjadi sebuah sejarah sekaligus kebanggaan dan histori bagi kita semua, pungkasnya Untuk diketahui berikut beberapa nama pejabat yang dilantik 1. Burlianto E. Kaputra, SH Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat 2. Dr. Andes Dahlin, MPD Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat 1. Dr. Andes Junaidi, MM, Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat 2. Reza Mahendra, SH, MH, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat 3. ALIYURDIN, SH, MH, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Keraja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat 4. Agustina Handayani, SH, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat 5. Yursi, SPD, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat 6. Sri Hartati, SH, MM, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat 7. Denti Rosita, SSOS, MM, Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat 8. Ahmad Sater, SH, MH, Camat Sukau Kabupaten Lampung Barat 9. Andi Cahyadi, SH, MH, Camat Sekincau Kabupaten Lampung Barat 10. Nowo Wibawono SPD, MPD, Camat WT Nong Kabupaten Lampung Barat 11. Agus Setiawan, SE, MM, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat 12. Tati Sulastri, SSOS, MM, Camat Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat 13. Bernaria, SSOS, MM, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat 1. Ahmad Anuh, ST, M, T Kabit Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 2. Alex Wijaya, ST Kabit Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 3. Nyoman Sukerte, ST, Kabit Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat 4. Sunardi, ST, Kabit Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat 5. Mocamat Budiarto, AMET, Kabit Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat 6. Purdiastuti, DCN, MP, Kabit Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat 7. Selamat Riyadi, SE, Kabit Pelayanan Medis pada RSUD Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat 8. Herianto, SKOM, Kabit Industri pada Dinas Kooperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat 9. Ardiansyah Fikri, ST, MM, Kabit Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 10. Cek Den, SSOS, MM, Kabit Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 11. Nur Hadi Sarwo Susilo, SH, Kabit Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat 12. Budiyono, SKOM, MM, Kabit Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat 13. Reza Pahlevi, ST, MM, Kabit Perdagangan pada Dinas Kooperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat 14. Oka Ibnu Dinata, SSTP, MAP, Kabit Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat 15. Eva Oktarina, SPD, MM, Kabit Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat 16. Riki Lestari, SH, Kabit Pengembangan Koleksi, Pengelolaan dan Alimedia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat 17. Tamrin, SE, Kabit Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat 18. Sukardi, SH, MH, Kabit Angkutan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat 19. Hasnul Mubarok, SH, Sekretaris Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 20. Antoni Zakaria, ST, Sekretaris Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat 21. Etwar, SPD, SD, MM, Kabit Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat 1. Nurul Zahrotun, S. Sos, Kasubak Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 2. Sri Ekowati, SE Kasubak Umum dan Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat 3. Sapit Alpian, SH Kasibina Potensi pada Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat 4. Meiriani, SKM, Kasubak Keuangan pada Rumah Sakit Alimudin Umar Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat 5. Khairul Santosa, SKM, MKES, Kasubak Umum dan Kepegawaian pada UPTRSUD Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat 6. Prasetia Hadinata, SKEP, Kasubit Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan pada UPTRSUD Alimudin Umar Kabupaten Lampung Barat 7. Jonis Aryan David, SSOS, Kasubit Belanja Non-Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat 8. Yudi Primanda, SIP, MM, Kepala UPT Blut pada Dinas Kooperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat 9. Ahmad Zubadi, SE, Kepala UPT Pusat Kesehatan dan Pengembangan Ternak Kuei Tenong Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat 10. Endang Kuroini, SIP, MC, Kepala UPT Rumah Potong Hewan Ruminansia, RPH pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat 11. Joko Abimanyu, SE, Kepala UPT Balai Benih Ikan Sumberjaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat 12. Aruman, SP, Kasih Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat 13. Selamat Putra, SIP, Kasih Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat 14. Sumardi, SE, MM, Kasih Kemasyarakatan pada Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 15. Soleh Sopian, SPD, Kasih Pemerintahan pada Kecamatan Bandar Negeri Suwokabupaten Lampung Barat 16. Imam Rosadip Fadilah Nodin, SE, Kasih Pemerintahan pada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 17. Listiwati, SSOS, Kasih Pemerintahan pada Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat 18. Subari, SIP, Kasih Pemerintahan pada Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat 19. Hasnul Mubaro SH Sekretaris Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 20. Antoni Zakaria ST Sekretaris Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat 21. Etwa ES, PD, SD, MM Kabit Olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat Suhartato dari Gedung Pancasila Kabupaten Lampung Barat melaporkan Di hadapan saya, Pemda Kap Lampung Barat Pak, Dr. Andes Nukman Bapak tolong berikan penjelasan pada hari ini, kegiatan pelantikan pada hari ini Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ada perputaran Rotasi sebagian Daripada Pejabat Institusional dan Pejabat Institusional 3 Dan pengisian kekosongan Ada dua dinas Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Badan Alhamdulillah hari ini realisasi Dan akan dilatih langsung oleh Pemba Cilang Barat Jadi ini bukan perputaran atau rolling yang Ada indikasi yang dikaji bukan Tapi ini adalah pengisian kekosongan Dan rotasi biasa Dan ini memang Tanggung jawab dan memang tanggung jawab yang dibebankan oleh ASN Jadi pola tanggung jawab itu Bukan hanya dari setap Ada tingkatan-tingkatan Sampai dengan dia Pejabat Institusional 2 Jadi pada hari ini InsyaAllah Akan langsung dilatih oleh Pemba Cilang Barat Dan mudah-mudahan kita berharap Ini adalah Pejabat yang ditunjuk Betul-betul pejabat yang sempurna Sesuai dengan kualifikasi Beban tugas yang akan diberikan Mudah-mudahan Ini tolak ukur Untuk bagaimana menjadi Kalau kemarin hebat dan teatral Terima kasih Untuk Pak Fungsional daripada gedung Pancasila ini Sepertinya baru saat ini Pak Ya Kita baru pertama menggunakan Tempat pelantikan Di gedung Pancasila ini Sejak gedung ini Di resmikan tanggal 27 yang lalu Nah ini pemanfaatan gedung Ya mari kita manfaatkan Bahwa fungsi dari gedung itu Serba bisa Serba bisa digunakan Untuk apapun Termasuk hari ini Untuk pelantikan para pejabatnya Terima kasih Terima kasih Bapak Apapun 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 Terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih